Ratusan warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat antusias mengikuti operasi katarak gratis di RS UD Cikalung Wetan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh komunitas perempuan Pertiwi Indonesia yang berkolaborasi dengan PT. POS Indonesia. Sebanyak 150 warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat antusias mengikuti operasi katarak gratis yang diselenggarakan oleh Pertiwi Jawa Barat yang berkolaborasi dengan PT. POS di RS UD Cikalung Wetan, Kabupaten Bandung, selasa siap. Penyelenggaraan Baksos Operasi Katarak ini merupakan rangkaian hari ibu di tahun 2023. Ada pun pemilihan lokasi operasi katarak di RS UD Cikalung Wetan karena telah lama di rumah sakit tersebut tadi adakan operasi katarak dan banyak warga Kabupaten Bandung Barat yang mengalami gangguan pengelihatan khususnya para lansia. Terima kasih kepada pemerintah, sama rumah sakit yang menjelenggarakan operasi katarak buat masyarakat kecil yang tidak mampu. Bukanlah terima kasih ke semuanya insansi yang terkait. Harapannya gimana Pak dalam operasi ini Pak? Harapannya bisa sembuhnya wala, disembuh semuanya. Sembuh, total. Sekitar setahunan Pak. Setahunan. Setahunan lah, kalau lebih. Kan mau dioperasi ke Cijano harus punya BPJS. Ya, membantu sekali dengan masyarakat kecil, dengan banyak masyarakat yang tidak punya. Kalau saya karena masyarakat tidak punya apalah, orang miskin. Karena Pertiwi Jabar ini adalah organisasi organisasi kerempuan yang di bidang kekerempuanan. Jadi kita itu support semua kesehatan kerempuan, pendidikan kerempuan, seperti itu. Sosial ini juga. Kebetulan ya, kenyataan gini yang kita ingin untuk menjadi sosial. Nah itu tadi sudah 3 tahun, 2018, nakit di sini. Kita pikir di sini banyak sekalian membutuhkan. Sejauh ini, kegiatan ini berkolaborasi dengan siapa saja, Bu? Dengan siapa saja yang mau berkolaborasi dengan kita. Dan kebetulan untuk saat ini berkolaborasi, sponsor utamanya adalah POS Indonesia. Tidak. Dan sponsor seluruh lainnya. Kami kebetulan rumah sakit umum daerah Cikarometa menjadi tempat atau venue kegiatan bakteri sosial yang diselenggarakan oleh Pertiwi. Di mana kegiatan Bertiwala berupa operasi kantaran gratis untuk keluarga di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Jumlah total semua yang bendaftar 150 orang. Dan itu akan kami layani dua kali kegiatan. Kegiatan pertama hari ini operasi. Nanti kegiatan kedua adalah kontrol ulang besok hari tanggal 17. Karena kita harus kontrol, karena untuk melihat bagaimana keadaan pasca operasi. Alhamdulillah memang vakum kemarin memang pelaksanaan tari tanggal 2 tahun, tahun 2019. Vakum karena memang kita ditemukan oleh pandemi. Sehingga kita tidak berkegiatan. Dan sekarang dengan dilaksanakan kembali kegiatan ini, masyarakat juga kalau tidak dibendung, mungkin jumlahnya bisa di atas 300-400 orang. Tapi kemampuan kami hanya baru sampai selalu wakum. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya kita bisa lakukan untuk memenuhi kemampuan. Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menekan jumlah penderita katarak di Indonesia. Selain itu dapat membantu masyarakat yang tak memiliki biaya untuk melakukan operasi katarak. Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak ini diharapkan untuk memenuhi kembali 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 kembali. Terima kasih.